Hai yang keluar dari Allah itu sendiri Nah kalau aku bilang kan pasti karena penulis ingat Yohannes 1 sampai data 35 itu pengarang pengantar penulis bagaimana ini aduh jujur 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 Yohannes 1 sampai data nomor 34 itu pengantar penulis atau itu sabda Yesus jujur gila sebelum Tuhan Yesus lahir nanti kan eh dokterin 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 dokter yang anda sejikan padahal kita mencoba untuk dialog ilmiah pertanyaan saya sederhana pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan teos firman itu adalah teos ujung-ujungnya firman itu menjadi manusia ini sabda Yesus kah Oh iya Pak itu sabda Yesus kenal ini ini ya hahaha inilah yang saya katakan doktrin inilah kenapa saudaraku kenapa Kristen itu bidat karena manusia Yesus dituliskan ikan tadi dikatakan nabi-nabi palsu mencampur adukan pengajaran-pengajaran dari Tuhan dengan pengajaran-pengajaran dari dirinya sendiri Yesus bayangkan ya bayangkan Yesus mengaku di hasil penyelidikan penulis kitab anda nih Yesus berkata aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri nah sekarang kita tanya dimana Yesus mengatakan pada mulanya adalah firman 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 itu bersama-sama dengan teos firman itu adalah teos dimana Yesus mengatakan itu hai 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 ingin juga ya mudalah bro kalau itu saya kurang paham lah nah itu dia ya makanya saudaraku makanya jadi iman Kristen itu kuat sampai pada level ada yang ngusir setan bermujisan mengobati orang sakit itu apa karena aspek apa sampai menyebabkan seperti itu karena mereka mempertuhankan sesuatu yang memang goib dalam arti kata mempertuhankan togut selain daripada Tuhan Hai jadi gimana eh gimana Hai mengapa para penulis Alkitab itu mengatakan Yesus krisis adalah Tuhan karena mereka semua menyaksikan kebangkitannya jikalau memang Tuhan Oh salah gitu salah saudara-saudara salah 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 coba anda tunjukkan siapa manusia yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur keada Marcus lima Marcus empat belas nomor lima puluh semua murid lari meninggalkan Yesus enggak ada menyaksikan dia bangkit malah kalau anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37 ketika Yesus muncul setelah berita penyaliban penangkapan Yesus muncul di tengah-tengah mereka apa yang mereka apa yang terjadi mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu Yesus muncul kok dikira hantu Hai namanya manusia Pak bagaimana Bapak ini lah sekarang begini saudara putra anda punya murid anda punya pengikut di setiap hari tunggu-tunggu di setiap hari anda memperlihatkan mujizat satu roti anda buat 5000 orang makan anggur air anda buat jadi anggur apalagi orang mati anda bangkitkan orang buta sama anda melekan matanya orang lumpuh anda buat berjalan kira-kira murid anda itu bangga enggak punya punya guru kayak anda bangga ketika ada yang mengancam takut enggak murid-murid ini di tengah-tengah anda enggak takut Kenapa guru saya ini dahsyat orang mati aja dibangkitkan kok kasihan ketika sanggur itu mengatakan ketika saudara mengatakan murid-muridku dengarkan ya aku akan mati di hari Jumat tapi hari Minggu kau lihat saya akan bangkit Hai kira-kira murid-murid anda yang sudah jatuh cinta melihat mujizat dan kehebatan saudara menunggu tidak anda bangkit hari Minggu Hai harus menunggulah menunggu nah sekarang siapa muridnya Yesus yang menunggu hari Minggu dia bangkit te-ayak enggak ada Hai kada berarti Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dia bangkit pada hari ketiga ini dokterin cuman muncul di gereja Hai kalau ada orang bangkit di hari ketiga di Bani Israel abad pertama maka Yudai semlah yang mengajarkan Yesus itu bangkit dari kematian faktanya yang mengajarkan Belanda Portugis Roma Yunani Kenapa bukan Yahudi sebagai tuan rumah yang ada di TKP Hai jadi gini lapa Pak Jumadu gimana 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 Coba kenapa bukti kenapa bukan murid anda yang menceritakan kenapa justru orang yang di Papua menceritakan tentang putra bangkit pada hari ketiga sementara murid-muridnya di tempat anda murid anda nggak ada yang menceritakan itu kosong Hai berarti surat-surat-kambar yang menceritakan cerita anda bangkit surat-kabar robek enggak jelas wartawannya hai 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 jelas dipikirkan Iya silahkan ini kita petokannya Alkitab ya Pak ya uh jadi klinisnya para penulis Alkitab itu mengapa orang itu menulis Alkitab itu mengapa harus dituliskan mengapa diberitakan karena memang kesaksian orang itu memang sungguh itu luar biasa karena apa klinisnya jr-nya itu yes bangkit itu aja Pak kalau memang anda bangkit dia enggak bakalan ditulis itu Pak Pak dia amal matol kil kilayanya saudara-saudara kustan saudaraku tolong tunjukkan kitab saudara-saudara yang dituliskan untuk orang Yahudi Hai tunjukkan saya ada tidak kitab yang perjanjian baru anda itu dituliskan untuk orang Yahudi ada enggak kitab anda itu ditulis untuk orang Romawi untuk orang Yahudi untuk orang Yunani dan Romawi kalaupun ada yang dikasih kitab itu itu adalah orang-orang yang Yahudi yang sudah jauh dan lama tinggal bermukim di tengah-tengah orang-orang Romawi Yunani tidak ada kitab saudara perjanjian baru itu dituliskan untuk orang Yahudi enggak ada itu dituliskan untuk Roma dan Yunani kenapa dituliskan kepada mereka karena konsep Dewa Matahari sembahan nenek moyang Romawi dan Yunani itu nuzul menjadi manusia Zeus atau Horus menjadi Dewa mereka makanya ada peringatan tanggal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran daripada Dewa Matahari Hai itu perayaan Roma Hai kenapa diajarkan tentang kebangkitan tentang karena itu mau dijual dan dijajahkan kepada Romawi dan Yunani diterima enggak mereka terima langsung disahkan menjadi agama kekerajaan Kristen itu jadikan sebagai agama resmi kenapa ajaran kitabnya berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka makanya babi dihalalkan apalagi Taurat dibatalkan apalagi sunat dibatalkan karena Roma pecinta babi Roma adalah bangsa yang tidak tidak bersunat kalau ajaran itu di dalamnya kalian harus tetap bersunat kalian jangan makan babi mana mau Romawi menerima ajaran itu mau makanya tidak ada surat-surat Paulus itu dituliskan untuk orang yang ada di tempat lingkungan para rabi-rabi Yahudi nggak ada hanya Yahudi-Yahudi yang uh hidup terpencil selalu di sana di pemukiman yang sudah tidak ada di petah Hai itu tolong anda pikirkan itu sekarang di Indonesia aja dulu ada nggak orang Yahudi datang berbondong-bondong penginjilan dari sinagoge dari Tempur Ratapan datang ke Indonesia mengajarkan penginjilan dengan menggunakan Taurat masuk ke gereja mana mengajarkan Yomba Yesus ada nggak nggak ada yang datang dari Australia Belanda Portugis apalagi Hai pada orang Yahudi kenapa itu tadi yang kita awali Kristen ini adalah bidat Yahudi dari mana dia terbentuk dari sekte Farisi apa nama sektenya Nasrani dimana tertulis kisah perarasur 24 nomor 5 siapa tokonya Paulus Hai itu loh beginilah Pak aku udah pusing kepala gini memang alihnya dua ya serius ini lagi fisi kerjanya jadi batal kerja gue jangan-jangan sampai batal kerja Hai maksudnya gini lubang eh keberadaan dialog ini itu bukan kemudian untuk mencari Hai sesuatu yang kemudian mau mencederai hati bukan tetapi justru supaya teman Kristen itu kuat di dalam iman maksudnya apa beriman supaya imannya kuat harus ditopang oleh fondasi ilmu jangan cuman beriman toh Yesus itu kan Tuhan dia kan begini coba kelilingi iman itu bungkus iman itu dengan ilmu benar enggak Yesus itu begitu apa tolak ukurnya belajar Oh Yesus Tuhan karena dia luar biasa dia membangkitkan cobalah belajar kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati kenapa Yesus ini begini begini dan begitu apa sebabnya Yesus begini pelajarin Oh ternyata dia bisa kayak begitu karena dia adalah utusan Tuhan yang sangat disayang oleh Tuhan sehingga Tuhan melakukan apapun yang dia minta andai saja Yesus pada masa itu Tuhan Bapak yang ada di surga aku pingin matahari ini terbit dari barat terbenam di selatan maka Tuhan pun akan melakukan itu kenapa Yesus anak yang dikasihi ada ini hamba kekasih Allah yang sangat dikasihi Hai tapi kesalahan kemudian ketika ada kesalahpahaman dibentuk menjadi satu keyakinan muncul sebuah agama ini secara turun-temurun satu kesalahan karena dianggap apa karena dilakukan secara terstruktur terorganisir sistematis dan terencana maka kesalahan itu muncul menjadi sebuah kebenaran contoh ini contoh sederhana contoh sederhana 25 Desember Hai siapa bilang Yesus lahir di tanggal 25 Desember keada tapi karena itu dilakoni secara turun-temurun didukung oleh kekuatan agama didukung oleh tokoh agama didukung oleh kekuatan negara maka sesuatu yang tidak benar itu menjadi benar Hai saya boleh taruhan kalau ada seorang Kristen apapun titelnya bisa membuktikan Yesus lahir tanggal 25 Desember nggak ada tapi kenapa itu diakini dan yang dirayakan secara turun-temurun dengan wow luar biasa mendunia ya karena itu upacara kebangsaan Romawi dan Yunani Hai kenapa dianggap itu sebuah kebenaran sampai masuk ke rumah ibadah berhikmat di dalam Oh disebutkan di dalam Yesus Yesus Tuhan Yesus Tuhan kayak gitu-gitu kenapa karena itu sudah terdoktrin di otak 25 Desember itu lahirnya Yesus tapi cuma jujur apakah betul Hai sehingga Al-Qur'an mengatakan apa yukhadi unallaha waladina amanu wa maya dauna illa ampusahum wa maya surun mereka sebenarnya hanya menipu diri mereka sendiri Hai nggak ada ajaran Yesus tanggal 25 Desember tapi di benar-benarkan dianggap benar pokoknya benar 25 Desember Yesus lahir bener itu nggak ada keraguan di dalamnya apa dasarnya imani aja nipu diri sendiri Hai itulah yang menjadi dasar pijakan dialog kita bahwasanya ya iman itu harus bertumbuh ketika kemudian kami mendengarkan Yesus adalah Tuhan berlomba-lomba kami mencari Bible mana dasar pijakannya ya Kok bisa ya Yesus di sisi lain dia mengatakan aku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri kok bisa jadi Tuhan dimana kita cari tidak ada data validnya rupa-rupanya itu hanya doktrin mengambil kitabnya orang Yahudi mengatakan itu ada nubuatan tapi yang punya kitab tidak pernah mengaminkan Hai Nah itulah saudara putra jadi harapan kita saudara cobalah beriman dengan didasari ilmu jangan cuman beriman buta jangan hanya imani lagi saja benarkah Yesus ini adalah Tuhan pencipta dan bumi kok kami sembah cari mumpung masih ada kesembahan silakan Hai ngitulah Pak antulah abu berpikir dulu ini pusing ini jangan pusing Bang yang kita pusing Bang kita diberi akal oleh pencipta kita untuk kita pakai mencari kebenaran itu orang buta mata dia bisa pulang ke rumahnya hanya dengan menggunakan insting dan tongkat kita punya mata kita punya akal Hai hewan tidak punya akal ketika dia keluar kandang dia tahu caranya pulang kita dari Allah kita dari Tuhan masa kita tidak bisa cari tahu caranya kembali kepada Tuhan kita punya akal kita dikasih kesempatan untuk itu Hai jadi jangan pusing jangan pusing pelajari Bible dengan baik-baik tekun belajar Bible tekun pelajari dengan baik tapi dengan apa akal Tuhan menitipkan akan nah ini saya kasih kamu akal ini buku panduan kalau buku panduan palsu yang kamu pakai untuk menjalankan mesin percaya mesinmu meledak atau kepalamu yang akan meledak atau rumahmu yang akan meledak atau pabriku yang akan meledak tapi aku berikan akal aku kasih kamu buku panduan kalau buku panduanmu ini betul maka kamu akan bisa mengoperasikan mesin itu dengan baik produksi dan produk yang muncul keluar dari pabriku itu akan besar dan membahagiakan kamu hasilnya banyak jenna surga tapi kalau pabrik kamu ada mesin kamu pakai buku panduan yang palsu yang harusnya menggunakan bensin kau pakai minyak kelapa udah selesai tunggu kehancuran Hai mumpung masih sehat masih muda ambil Bible pelajari dengan baik Insya Allah ketemu dengan kebenaran silakan Hai itulah bangnya nantelah dia akan lain dipikirkan dulu aku pusing dia iya oke silakan saudara putra nanti rajin ke tempat kita untuk diskusi kami siap 24 jam mau tanya tentang Quran mau tanya tentang Bible kita sama-sama sharing oke 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 thank you thank you saudara putra kita dulu putra putra ini sikat ya itu Yesus itu anaknya Bunda Maria Hai dia dilahirkan dia dirawat mulai kecil dia punya fisik sama seperti kita Hai saat-saat dia mulai dewasa akalnya berfungsi seperti kita Hai digasih kelebihan oleh Tuhan diberi dia ilmu firman untuk mengajarkan kepada orang bahwa kau jangan menuhankan diriku dan jangan menuhankan yang lain kecuali yang mengutus aku itu ajaran utamanya Yesus nah kalau kau pakai akalmu sedikit aja terbuka sesuai arahan banjuma saya yakin mulai detik ini kau nggak akan pernah menuhankan anak manusia itu karena anak manusia itu sepakat tadi bertuhan dia nah kalau kau untuk sementara mengikuti Yesus sama-samalah menuhankan Tuhannya Yesus sederhana ini ini masuk akal atau tidak ini putra iya 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 enggak masuk akal atau tidak nih masuk akal juga sih nah kalau masuk akal akalnya dipakai gitu loh dokterin-dokterin yang merusak akalmu itu ya mestinya dilawan dong iya 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 antulah kuapa akan layakku koreksi lagi dulu ya koreksi lah itu segala yang selama ini meracuni akalmu gitu analogi banjuma bagus sekali loh tadi ayam aja itu dia bisa kembali loh ke kandangnya nah ini kita manusia dia beri akal nah bagaimana mau kembali kepada yang menciptakan kita kalau kau enggak aku itu gitu kok enggak punya kandang nanti ada dua kandang disiapkan satu membara satu sejuk lu pilih yang mana coba hai 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 terangnya Hai kalau bilang dulu ya Yesus berkata ya kita dalam prosesnya aku berkata gini aku aku jalan kebenaran dan hidup tidak ada santus sampai pun ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku artinya melalui aku itu Bagaimana waktu Yesus ngajar diajarin apa sih pernah enggak Yesus ngajari aku ini Tuhan lu enggak toh itu sih kira-kira ya jangan jangan sampai lu kalah sama orang mohon maaf yang tunai terlalu ya jangan sampai kalah gitu ya itulah banget mau kerja dulu dulu ya kenapa mau kerja dulu ini mau kerja dulu lagi mau lonceng kerja dulu ya ya tapi ini kita enggak maksa lo ya tugas kami sudah menyampaikan apalagi banyak mau udah berpusah itu lho ya hormatilah orang yang merebusnya mulutnya itu loh ini bukan main-main ini masalah hidup dan mati loh iya yang terjuksinya bagus cuma ada yang terakhir Bang Jumat ya itu aja saya sering-seringlah masuk ke kita diskusi baik-baik kita ya saya juga rindu berdiskusi dengan teman-teman saya Kristen dengan cara-cara yang sopan dengan cara saya kayak gini jadi yang kita kedepankan itu adalah belajar bukan saling memakai tapi belajar Oke jadi sering kesini Bung saudaraku Putra kita mencari yang mana sih yang sebenarnya gitu ya karena apa ya keselamatan itu kudu harus dicari kita nggak bisa sandarkan keselamatan itu kepada orang utang kita yang harus bayar kita sendiri kalau kita punya utang dibayar sama orang itu artinya kita bukan manusia yang bertanggung jawab kita harus mencari keselamatan itu sendiri keselamatan kita-kita yang ciptakan sendiri berdasarkan dengan apa yang digariskan oleh Tuhan jangan sandarkan keselamatan kita kepada hewan apalagi keselamatan kita sandarkan kepada anak orang kita yang harus menghadap kehadap Tuhan apa yang kita lakukan kita bertanggung jawabkan dihadapan Tuhan jangan kesalahan kita nisbahkan ke orang lain itu pesan saya Bung jadi sering-sering ke sini kita diskusi ya Oke selamat bekerja panjang umur sehat selalu saudara Putra silakan Oke Bang yang pamit ya ya iya saudara Oke makasih Bang Putra terima kasih untuk Bang Juma kalau masih ada pasien selanjutnya silahkan naik kalau nggak ada ya kita tutup topi kali ini mulai dari sebelumnya dan kemudian kemudian ada Pak Jodi Pak Jodi kewalahan juga membuktikan data yang diminta Bang Juma terus kemudian Jodi ada kejujuran ya bahwa ya bidat Yahudi itu Kristen tapi persoalannya kenapa bidat Yahudi Kristen ini bertumbuh Mak bertumbuh banyak nah disanalah happy nya dan kemudian Pak Jodi mana putra bang Andi putra sudah memulai menyadari dan ingin belajar gitu Oh Alhamdulillah besok naik ajarin wudhu kalau perlu disunat langsung aja langsung surat lehernya ya jangan batangnya eh sama aja luah terus menurut Jodi bahwa perjalanan yang lama itu hanya file saja file dipergunakan kalau lagi dibutuh tapi konsentrasi Kristen itu ada di perjanjian baru yang standarnya dulu fondasinya dipopulerkan oleh Paulus kemudian dikembangkan menjadi TSM terstruktur masih begitu oleh Roma Bapak Greca inilah Kristen dan kenapa banyak sekali perbedaan ya bersumber karena semua orang bebas sesuai dengan selera itu tadi kesimpulan dari Jodi triteos triteos itu apa tiga Tuhan bukan tiga tapi satu Hai hadis inilah ini banget ya banget ya Nah ini D33w4 dikit yang nampai ya sedikit bahasnya silakan Bunda ya secara 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 kuantitas mungkin mereka banyak ya saudara tapi secara kualitas kita unggul ya kita unggul secara kualitas banyak lah jumlah mereka banyak tapi coba tepuk Bunda Rahma unggulnya Sudrajat enggak beberapa di situ mau sudah unggul ah oh itu benar-benar Bunda Rahma jumlah mereka banyak kita ya Masya Allah ya kita Hai benar Bunda Rahma syarikat Hai benar Bunda Rahma secara kuantitas memang dia banyak tapi menurut Bang Juma surga neraka itu luas enggak nama salah Hai betul ya Banyuaya Iya Iya betul Bunda jadi kita enggak berhitung kualitas kuantitas tapi kualitas buat apa banyak kalau hanya jadi pada pelagiat dan tidak bersumber apa-apa dan endingnya juga kalau diskusi ya tahu sendiri Banyuma sendiri di jajir berapa teman-teman Kristen juga ya ada kewalahan Kenapa ya karena SOP nya enggak ada Hai coba bagaimana mau diskusi kalau SOP enggak ada bagaimana mau beribadah kalau SOP nya enggak ada Hai itu loh nah ini yang membuat bercerai-berai makanya tadi diakui dirinya bidat dari Yudaisme tetapi masih dipakai menjadi lipstick agar mempunyai jati diri yang sulit yang mana laki yang mana perempuan betul tadi yang baju masih gitu ya iya banget itu dia teman-teman saya kalau diskusi dengan orang teman-teman Kristen yang kita itu sedih saya bak Hai Oke cukup sampai disini Bang Dewa ada yang tidak ingin disampaikan Manewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun kepada Bang Jum'ah ya semoga ini lagi bulan tahun lagi deh maka enggak sebenarnya Dewa pengen dari tadi Bangnya naik ya itu kayaknya Putra itu bagus itu untuk diajak diskusi gitu cuma dari tadi Dewa minta naik minta naik Wah nggak dinaik-naikin atau Dewa Iya karena yang diutamakan oten dulu iya paham kami paham disini cuma kalau oten seperti itu itu bisa dibilang itu makanan Dewa orang yang sudah ada yang jari-jari sini enggak nanti ini jadi Dewa pengen dikorelasikan dengan Bang Jum'ah itu pengen dikorelasikan Insya Allah kesini lain nanti Wak dia mau lagi kesini baik-baik Dewa tertarik ya sama yang tadi gitu ya dan Bang Jum'ah kita pun menjabarkan begitu luar biasa ya kita diberikan yang namanya pikiran kita diberikan yang namanya akal jadi bisa membedakan mana baik mana benar dan kita pun diberikan yang namanya sensor gitu ya bahkan kita saking Allah maha kuasanya itu kita diberikan sensor kita bisa membedakan mana istri sendiri mana istri tetangga kata-kata-kata-kata-kata dan Berhetsa